Makanya tadi kan oleh salah satu risetnya Bus kan mengatakan pemerintah daerah itu kurang kreatif dalam membuat program. Perda baca tulis Al-Quran itu isinya mirip, Mas. Dari Sumatera Barat, dari Bangka Belitung, Kepri, Riau, Lampung, Maros, Buluk, Kumbah. Itu isinya mirip, Mas. Sampai saya heran ini orang bikin Perda kopi paste apa gimana ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana Perda bernuansa agama memfasilitasi pimpinan lembaga pendidikan dalam menekan hak pelajar minoritas di lingkungan sekolah, seperti kasus pengaturan jilbab yang kemarin terjadi di Padang. Bersama dengan Sari Oktaviana, PhD Researcher di Katholika Universitat Leuven di Belgia. Oke, halo. Selamat datang sahabat TCID di podcast Suara Akademia. Ini episode pertama ya dari podcast kita yang baru ini, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang podcast ini. Jadi, pertama, perkenalkan dulu saya Ludvig Zubikar, editorial researcher yang juga managing rubrik Youth and Education di The Conversation Indonesia. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum familiar dengan The Conversation Indonesia, sedikit aja, kita adalah platform media online di mana para penulis kami, yaitu komunitas akademik, dosen, peneliti, mahasiswa doktoral, itu bisa membagikan analisis mereka maupun riset mereka dalam bahasa yang ramah orang awam. Jadi, kita sendiri adalah bagian dari jaringan global The Conversation yang hadir di 8 negara. Nah, kalian bisa jumpai analisis-analisis kita ini di website yang rutin menerbitkan analisis terkini. Kita juga hadir di YouTube, Twitter, Instagram, dan juga podcast. Nah, tapi sebelumnya kan podcast kita, yang biasa kalian dengarkan, sains sekitar kita, itu kan konsepnya itu membedah riset-riset dari peneliti-peneliti Indonesia yang sifatnya itu lebih seasonal ya. Jadi, kayak season 1 sekian episode, season 2, terus mungkin tahunan gitu ya. Nah, kita sekarang juga punya podcast ini nih, podcast Suara Akademia yang lebih rutin, lebih membahas isu terkini. Tentunya dengan tetap menghadirkan akademisi-akademisi Indonesia yang keren-keren. Nah, untuk episode pertama ini, kita akan membahas tentang isu yang kemarin cukup hangat ya, yaitu terkait pengaturan atribut keagamaan dan juga kebebasan beragama di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Kali ini, kita ditemani oleh Mbak Sari Oktaviana, peneliti politik pendidikan yang saat ini merupakan PhD researcher di Katholika Universitat Leuven yang ada di Belgia. Aduh, saya nyebutnya benar nggak ya itu? Mungkin nanti bisa dikoreksi, Mbak. Halo Mbak Sari, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke Mbak. Kayak. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan, bisa diceritakan sedikit perkenalan dari Mbak Sari mungkin, dan mungkin bidang penelitiannya selama ini tuh meneliti seperti apa sih, dan bagaimana akhirnya bisa ke KU Leuven, dan di sana lagi research apa, kira-kira sebelum kita masuk ke bahasan utama kita. Selamat sore semuanya, nama saya Sari Oktaviana, saya biasanya dipanggil Sari, sebelumnya saya guru dan kepala sekolah, jadi memang saya sebelumnya praktisi di pendidikan. Saya kuliah di KU Leuven. Oke, nyebutnya KU Leuven ya berarti ya? Iya, kita nyebutnya KU Leuven. Jadi, saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakulti Sosial Science. Nah, saya itu adalah peneliti di Center on Peace and Development, CRPD-nya KU Leuven. Jadi, itu yang meneliti tentang konflik dan perdamaian, baik itu bidang pendidikan, dan segala hal. Menarik ya, kemarin itu kan ada kasus yang cukup ramai dibicarakan ya, bahwa ada pewajiban penggunaan jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang ya, kalau nggak salah ya Mbak Sari ya. Dan kemudian itu cukup ramai di media, di Twitter, dan lain-lain. Beberapa saat kemudian, Mbak Sari mengirimkan ide tulisan ke The Conversation Indonesia yang dimana saya cukup tertarik, makanya kita olah jadi tulisan gitu. By the way, teman-teman yang belum tahu, Mbak Sari kemarin menuliskan artikel di The Conversation tentang bagaimana perda yang benuan seagama, perda yang mengatur agama itu berperan mengikis hak pelajar minoritas di sekolah, yang hubungannya kemudian ada dengan kasus di Padang. Kasus pengaturan atribut keagaman itu kan adalah problem yang lama ya, pengaturannya di sekolah itu. Misal, Mbak juga dalam artikel juga cerita bahwa ada dulu pernah terjadi di Jogja, bahkan tidak necessarily selalu yang menimpa pelajar minoritas non-Muslim misalnya. Tapi kadang misalnya di Papua dulu juga pernah terjadi gitu kan. Mungkin bisa diceritakan akar permasalahannya ini seperti apa, berdasarkan riset dan diskusi dengan rekan-rekan peneliti selama ini. Apakah kasus di Padang itu sesuai dengan pola selama ini yang terjadi, atau ada hal yang baru dari kasus ini misalnya? Jadi kan orang kalau melihat pendidikan itu urus hanya kemendikbud ya kan. Nah itu yang buat saya salah kaprah ya. Kalau kita melihat pendidikan ya, kemendikbud itu otoritasnya hanya di NSPK. NSPK itu norma, standar, lalu prosedur, dan kriteria. Dia hanya bikin permen misalnya, dia bikin kurikulum ya kan. Tapi bagaimana ini diselenggarakan, itu adalah urusannya pemerintah daerah. Kalau kita mengacu dari undang-undang pemerintah daerah tahun 2014, jadi kalau pemerintah provinsi itu, kewenangannya adalah di pendidikan menengah, SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Kalau pemerintah kabupaten atau kota, itu adalah pendidikan menengah. Dan ini berarti kepala sekolahnya nih misalnya, yang bikin tata tertib kayak gitu. Tapi kan kadangkala ya, tadi nggak semua ya, kadangkala kepala sekolah ketika dia bikin tata tertib seperti itu, kan ada konsiderannya, ya kan. Konsiderannya apa? Nah, adanya perda, peraturan daerah. Nah, model-model kayak perda bernuasa agama itu kan banyak, dan bentuknya itu macem-macem. Ada yang imbauan, ada yang edaran, surat edaran, ada yang peraturan kepala dinas. Nah, kayak gitu tuh banyak banget. Nah, itu yang menurut saya banyak orang belum pahami gitu loh. Apa yang Anda lihat sekarang ini tuh, hanya sekedar fenomena di permukaan. Perda bernuasa agama yang terkait dengan pembatasan, apa, atribut itu bukan hanya dari Islam ya, tapi juga agamanya lain. Misalnya kasus di Bali itu ada Pergub, Busana Daerah, lalu Perda Injili di Manakwari, ya kan. Lalu saya dengar ada beberapa daerah di Momire, ya, di NTT itu. Ada yang polanya dari otonomi daerah, ya kan, lalu perda-perda bernuasa agama, yang salah satunya mengatur tentang atribut keagamaan, atau seragam, atau kemampuan membaca kitab suci, yang itu otomatis kan berlaku bagi lembaga pendidikan, yaitu sekolah kan gitu. Polanya bisa ada yang lain lagi, kreativitas dari kepala sekolah. Jadi argumennya adalah bahwa selama ini pengaturan atribut keagamaan di sekolah itu kayak bukan isolated incident, atau sesuatu pengaturan yang sporadis, yang tiba-tiba ada, tapi timbul karena ada ruang, atau bahkan didorong oleh kehadiran perda bernuansa agama yang mengatur di ranah kehidupan. Tentu saya ini diterapkan di lingkungan pendidikan, gitu kan ya Mbak ya. Tapi kenapa sih kemudian penggunaan perda keagamaan ini di lingkungan marapun termasuk di sekolah ya, ini menjadi sangat populer gitu. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai dimanfaatkan untuk mengatur sampai ke ranah sekolah dan pendidikan juga gitu? Mulanya dari memang pasca reformasi 98 ya, itu salah satunya adalah desentralisasi otonomi daerah. Nah, di mana dalam otonomi daerah itu kan daerah punya peluasaan untuk mengatur daerahnya, kecuali lima aspek atau enam aspek. Salah satunya adalah agama, justisi, moneter, pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri. Nah, ketika daerah punya ruang, daerah itu ada dinamika politik gitu ya, di level daerah. Mereka akhirnya melihat ini bagaimana kalau busana muslim itu diatur dalam instruksi wali kota, dalam perda, dalam peraturan gubernur. Nah, terkait kalau perda, memang ada dalam darah kutip aspirasi dari masyarakat muslim itu sendiri. Karena apa? Ada tingkat kesalahan yang tinggi, tapi terkait dengan otonomi daerah itu adalah kepentingan elektoral gitu loh. Ketika mereka melihat masyarakat itu inginnya hal yang terkait dengan agama itu kan kelihatan baik, ya kan? Selalu baik. Nah, oke, kalau gitu kita bikin perda nih. Perda yang masyarakat itu baik biar moralnya tergaga, ya. Tidak ada kemerosotan moral. Nah, diaturlah lewat itu. Tapi tujuannya, salah satunya adalah untuk mendapatkan dukungan elektoral di luar basis dukungannya. Nah, kenapa kok bisa populer? Itu itu, gitu. Itu sih. Memang asal-asal memang ada aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Ada indikasi kesalahan sosial yang makin meningkat. Adanya moral panik, ya kan? Sehingga adanya kayak perda bernuasa agama itu dianggap bisa mengatasi kemerosotan moral. Itu sih. Nah, itu kan kenapa terus kemudian menjadi sangat populer ya perda keagaman itu muncul. Tapi kenapa, tapi bagaimana kemudian ini bisa istilahnya dipersenjatai atau mungkin dimanfaatkan oleh pelaku di sektor pendidikan untuk kemudian, wah, mari kita terapkan ini di sektor pendidikan. Kenapa bisa sampai segitu, gitu? Motivasinya beragam ya. Karena orang Indonesia, berdasarkan risetnya World Value Survey ya, religion itu matters. Sangat penting bagi orang Indonesia. Sehingga hal yang berbau agama itu pasti baik. Mengapa mereka harus mengatur cara berpakaian? Itu kan melatih kebiasaan. Kalau dari pelaku pendidikan kan seperti itu. Ini terkait dengan pendidikan karakter, misalnya. Nah, seperti itu. Jadi, ya begitu sih. Masih sifatnya simbolis, gitu loh. Hal yang sifatnya, apa ya, bisa dilihat, gitu. Bagaimana sebuah kesalahan itu diindikatornya, dilihat dari cara berpakaian. Oke, jadi, mungkin saya bisa recap kali ya, Mbak. Jadi, sejak masa reformasi, kemudian diintroduce otonomi daerah, berarti kan kemudian mulai muncul tren bisa digunakannya pada keagamaan karena nanti menyesuaikan politik lokal dan bagaimana dinamika politik lebih lively di regional, gitu kan, di wilayah. Kalau kemudian muncul pedaka agamaan yang mengatur dari, di segala bidang kehidupan, kemudian tambah lagi dengan tren politisi yang afiliated dengan partai nasional, kemudian ingin mengembangkan basisnya, menggunakan mengembangkan basisnya di luar basis biasanya, nah, pedaka agamaan bisa jadi senjata yang ampuh untuk nambah masa lagi, kemudian semakin banyak pedaka agamaan, terus akhirnya malah digunakan oleh praktisi pendidikan dan kepala sekolah dan lain-lain untuk menerapkannya juga di sektor pendidikan. Berarti kayak in a nutshell itu kan ya, Mbak, yang terjadi ya, Mbak. Kemudian ini tidak hanya perda syariah aja kan ya, Mbak, yang tadi Mbak bilang bahwa ini bisa terjadi untuk berbagai agama. Bisa diceritakan enggak misalnya yang selama ini juga ada pengaturan keagamaan bagi pelajar muslim di daerah yang mayoritasnya agama lain itu misalnya penekanannya seperti apa gitu. Jadi kayak pembaca bisa membayangkan jenis-jenis pengaturannya misal dari berbagai agama dari berbagai wilayah itu karakternya gambarannya seperti apa aja sih Mbak, prakteknya di lapangan selama ini. Kalau misalnya contohnya ya perda injili yang saya dengar di Manowari ya itu kan ada kayak pembatasan tapi itu kan masih jadi rumor ya ini perdanya gagal atau gimana tapi salah satu contoh lagi itu adalah pergup ya di Bali itu yang tentang busana adat ketika busana adat itu kan ada kriteria menampakkan rambutnya kan gitu kan nah itu menjadi persoalan bagi yang kelompok muslim seperti itu tapi sayangnya ini riset yang cukup mendalam belum ada saya masih membaca dua artikel itu pun masih artikel yang sifatnya gak khusus hanya bagaimana sih pergup itu dampaknya bagi yang muslim tapi memang mereka merasakan adanya keberatan gitu terkait dengan pergup itu jadi ada pembatasan dalam darah kutip bagi muslim yang ingin pakai jibab kurang lebih yang muncul di permukaan seperti itu seperti yang disampaikan oleh ombudsman ya yang di kasus SD di Manuari itu oke perdaka agaman ini variasinya kalau gak salah ini macem-macem misalnya kemarin yang apa namanya waktu kasus di Padang itu SMKN 2 itu berdasarkan beberapa wawancara di berbagai media sumber perdaka agaman yang digunakan waktu itu adalah instruksi wali kota tahun 2005 kalau gak salah dan bahkan bisa peraturan gubernur atau dan variasinya macem-macem bisa diceritakan gak Mbak? ya itu variasinya macem-macem jadi tergantung dari kalau perdak yang bikin kan legislatif ya tetapi kalau kasus SMK ada instruksi wali kota beberapa daerah itu ada surat edaran ada peraturan bupati biasanya surat edaran peraturan bupati sama instruksi wali kota dan perda itu aja sih varian-variannya kalau di level sekolah surat keputusan kepala sekolah biasanya seperti itu oke ada sesuatu yang saya sedikit bingung nih Mbak jadi kan misalnya kepala sekolah ingin membatasi atau mengatur atau melarang atau bagaimana yang mewajibkan dan seterusnya atribut keagamaan di lingkungan sekolah dia sudah ada basisnya yaitu suatu perda benuan seagama yang berlaku kenapa sih kok kemudian dia bisa oke saya akan terapkan ini kemudian saya terapkan di sekolah saya yang misalnya itu adalah negeri bukankah ada regulasi-regulasi lain yang yang mengatur bahwa ini gak bisa diwajibkan kalau bukan agamanya atau hirarkinya kalah dengan merda atau bagaimana mungkin bagi yang teman-teman yang awam hukum bisa dijelaskan seperti itu jadi kan harusnya ketika kepala dinas pendidikan itu membuat aturan misalnya kalaupun surat edaran atau kepala sekolah bikin surat keputusan itu kan basisnya salah satunya adalah peraturan di atasnya misalnya kayak permen permen tentang seragam itu sudah ada sebenarnya nah biasanya ya yang terjadi itu kan kalau di sekolah saya tapi belum berami ini benar-benar confirm kalau saya belum melihat sendiri tapi biasanya yang terjadi ya ini kebanyakan dari pengamatan saya itu adalah mungkin ada pembiaran dari pemerintah karena sekolah ini kan gak mungkin dia memutuskan segala satu kalau komite sekolah itu gak approve terus kan ada pengawas jadi kayaknya ada pembiaran terus kedua juga mereka itu gak mewajibkan di aturan tapi in praktek ya misalnya kayak gitu jadi itu yang menarik di Indonesia itu begitu jadi di aturan misalnya dia gak wajib in praktek ya di praktek kita menganjurkan loh misalnya seperti itu oke jadi dan dengan ada yang perdagak agama itu mereka semakin punya justifikasi jadi walaupun misalnya ada permen yang sudah jelas gak boleh apa ya mewajibkan gitu ya tapi kan bisa diakali apa sih yang gak bisa diakali misalnya gitu saya pernah tanya ke teman yang anggota DPR itu kok bisa ya kayak gitu itu gimana ini kepala sekolahnya jadi memang ya kenapa kepala sekolah bikin kayak gitu kan mayoritas muridnya itu kan muslim ya kadang-kadang dia akan terima murid yang non-muslim gitu loh kadang-kadang kurangnya kesadaran dari pembuat kebijakan bahwa dia bukan hanya akan mengatur mayoritas gitu loh oke dan kemudian beberapa saat setelah kasus yang padang itu terjadi terus menimbulkan polemik nasional ya kemudian muncul SKB tiga menteri ya yang waktu itu ditandatangannya oleh Mas Nadin kemudian Menteri Yakut di Kementerian Agama sama di Kementerian Dalam Negeri kalau gak salah ya kemenegeri nah yang kemudian dengan definitif melarang gitu oh gak boleh lagi mengatur atribut keagamaan apa pakaian jilba penuhan seagaman dan seterusnya di lingkungan pendidikan nah tapi salah satu poin menarik yang Mbak Sari ungkapkan di dalam artikel yang kemarin terbit itu adalah bahwa this doesn't really solve the problem gitu kan karena walaupun ini dilarang misalnya pengaturan jilbab dan atribut keagamaan tapi perda agama yang tadi sumber masalahnya ini memberikan ruang untuk pengaturan berbagai hal lain di luar atribut keagamaan kayak misalnya Mbak menyebutkan ada kewajiban baca tulis Al-Quran sebagai syarat kelulusan kemudian harus ikut program pendidikan agama tertentu dan lain-lain itu berarti SKB ini belum solve akar permasalahnya Mbak ad-hoc merespon sesuatu sekarang ini jadi itu mungkin bagian dari jawaban biar negara itu kelihatan hadir kali ya mungkin tapi memang akar masalahnya itu banyak kalau misalnya bagusnya yang saya suka dari maksudnya yang saya lihat itu udah ada kemajuan ya progres itu kemendagri ikut gitu loh karena kan selama ini kemendagri kan kayaknya untuk urusan pendidikan itu kan jarang dilibatkan gitu sekolah roboh kemendiktut itu bukan urusan kemendikbut itu kemendagri kayak gitu terus kemenak juga dilibatkan jadi biar guru pendidikan agama itu juga ikut berperan mungkin seperti itu ya tapi kita lihat ya ini kan mereka memberikan waktu 30 hari ya ke sekolah kan kita lihat apakah secepat itu bisa selesai itu kan untuk bisa mengatasi tapi modelnya itu kan otoritatif ya bukan pendekatan yang kultural kalau pendekatan otoritatif itu bahasi sanksi gitu iya kan sanksi sanksinya kan bos ya bosnya gak dapet gak turun nah kalau pendekatan yang menurut saya otoritatif itu ya sekolah bisa aja del apa yang aturan wajib jadi tidak wajib ya kan kan bisa bilang aja ini pembiasaan gitu jadi buat saya memang ya belum mungkin pelan-pelan ya pemerintah tadi seperti yang yang kita bahas mbak bahwa mungkin SKB ini belum solving the problem dan ke depannya masih ada ruang urusan kebebasan agama diatur dan dipatasi melalui hal-hal di lain atribut keagamaan tadi beberapa contoh sudah kita bahas dan bahkan di Padang juga yang sekarang mencuat itu kan yang pelarangan jelubah BSMKN 2 Padang yang basisnya adalah perda waktu itu instruksi wali kota tahun 2005 katanya tapi juga ternyata tahun 2008 dulu lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSAM itu bahkan sudah gencar memperingatkan bahwa ada sumber-sumber lain juga bahwa ada instruksi wali kota itu yang mengatur jelubah terus ada juga beberapa perda lain yang mengatur waktu itu kewajiban baca tulis Al-Quran bagi pelajar juga gitu jadi memang variasinya cukup banyak ya mbak yang tidak disolv oleh SKB Menteri ini iya jadi makanya tadi kan oleh salah satu risetnya bus kan mengatakan pemerintah daerah itu kurang kreatif dalam membuat program perda baca tulis Al-Quran itu isinya mirip mas dari Sumatera Barat ya dari Bangka Belitung Kepri Riau Lampung Maros Buluk Kumbah itu isinya mirip semasa sampai seheran ini orang bikin perda kopi paste apa gimana ya kayak gitu-gitu disitu kan tertulis bahwa asiswa SD ketika lulus dia harus sudah mencapai kompetensi ini ya kan karena ini jadi serat kelulusan untuk masuk cincang pendidikan berikutnya artinya ini kan lebih desisif dibandingkan UN padahal UN zamannya Anies kan sudah mulai tidak menentukan kelulusan nah terkait daerah-daerah tadi yang banyak ya kalau misalnya kita membandingkan apa Aceh misalnya dengan ini kan gak bisa kita bandingkan gak bisa kasus-khusus ya kasus-khusus ya Aceh itu tapi kemudian yang daerah-daerah ini yang daerah selain di luar Aceh yang gak ada otonomi khususnya keagamaan itu itu bisa kemudian trend bernuansa agamanya meningkat itu berarti memang dinamika daerah tersebut yang memang mengarah ke sana berarti ya Mbak ya iya mungkin ya itu tadi kurang program terus kopi paste aja gitu tapi emang maksudnya inklinasi politiknya atau mungkin arah sosial politik trend keagamaannya emang berarti di daerah-daerah tersebut itu yang banyak ada perda perda keagamanya itu berkorelasi dengan misalnya apa ya kayak suasana politik keagamaannya islamic politics atau religious politics nya meningkat di daerah sana bisa kasih beberapa simptom yang terjadi di lapangan ada yang iya ada yang enggak oh menarik ya itu biasa di satu tadi kemungkinan kopi paste ya kemungkinan memang ada itu tadi gerakan politik islam yang kencang misalnya kayak kasus bulu kumba ya bulu kumba itu kan ada KPPSI Komite Persiapan Penegaraan Syariat Islam ya kan jadi mereka memang merancang peda-peda yang bernuansa agama in case untuk membuat masyarakat yang lebih islami yang syariah nah seperti itu memang ada beberapa daerah kan terkait dengan itu tadi gerakan politik itu cukup ada tapi kalau di selatan ya itu bulu kumba ya disitu kan ada putranya Harmo Zakar yang jadi ketua tentu minoritas ini yang terdampak oleh perdaka agaman kemudian yang diadaptasi ke lingkungan sekolah minoritas ini tentunya tidak hanya berasal dari agama yang dalam tanda kutip designasikan sebagai resmi oleh pemerintah aja ada juga misalnya bagaimana sih perdaka agaman selama ini itu juga digunakan untuk menekan hak pelajar yang menganut aliran kepercayaan misalnya berarti mereka terdampaknya double-double berarti kan oh iya mereka itu double-double yang pertama memang aliran ini ini advokasi dari teman-teman yang memperjuangkan hak dari para penganut aliran kepercayaan itu memang luar biasa dulu sebelum ada permen tentang aliran kepercayaan di sekolah saya lupa permennya tahun berapa 2017 atau 2000 berapa ya itu agama yang bisa diakomoda sekolah itu hanya agama resmi jadi mereka apa mereka mau gak mau untuk mendapatkan nilai pendidikan agama mereka itu harus ikut salah satu salah satu agama karena kan harus ada rapot rapot itu kan nanti juga akan menentukan anak ini lulus apa enggak lalu banyak sekali advokasi yang dilakukan oleh teman-teman CRCS juga Wahid Institut juga lalu LKIS lalu Satu Nama perjuangkan agar anak-anak dari keluarga penghayat atau anak-anak dari aliran kepercayaan itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang setidaknya mereka mendapatkan pengakuan penerimaan mereka bisa mendapatkan pelajaran agama yang sesuai karena mereka itu kan karena sangat sedikit cuma satu kadang satu itu teman-temannya kan pasti tanya kamu kok kejauhan ya kamu kok Sunda Witen ya kok kamu gak milih yang mudah-mudah aja karena kan banyak sekali ya akses-aksesnya agak terbatas gitu loh itu tadi lebih pada penerimaan secara sosial lalu mereka mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama mereka buku dan lain-lain tapi ini sudah ada progres yang cukup baik dari kemendikbud walaupun permainnya di level operasional itu masih a big question ya ini gimana pelaksanaan yang dilakukan jadi butuh banyak sekali advokasi dari masyarakat sipil ya yang mau memperjuangkan teman-teman minoritas untuk mendapatkan haknya selayaknya iya mereka memang dulu waktu sebelum ada permain itu mereka milih salah satu kepaksanya karena pendidikan agama itu pelajarannya wajib kalau gak gak ada nilai rapat pendidikan agama gak bakal lulus itu anak mau gak mau kemudian sorry mau klarifikasi permain terbit kemudian sistem pembelajarannya berarti gimana ada guru khusus untuk siswa tersebut pelajar tersebut iya biasanya mencari itu kayak MLKI si anak ini akan mencari sendiri gurunya dan ini sudah mulai diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia berarti ya kayaknya mulai ya saya yang tahu kasus yang di Jogja oke jadi itu advokasinya luar biasa dari teman-teman LG sampai kepala sekolahnya itu mau terima gitu loh mau mengandakan pendidikan agama bagi aliran kepercayaan nah tapi di daerah daerah yang kental dengan perda benuan seagama tersebut bagaimana ini berdampak kepada pendidikan mereka berarti nah itu dia itu itu lebih sulit lagi ya itu oke jadi mungkin yang yang saya bayangkan itu kayak udah selama ini menerima stigma sosial dari teman-teman maupun gurunya kemudian transisi ke yang penyediaan guru dan bahan belajar untuk kepercayaan mereka juga menjadi terhambat atau apa gitu terus ditambah lagi misalnya pengaturan atribut keagamaan pengaturan kompetensi baca tulis kitab sucinya dipaksakan lagi artinya semakin sedikit ruang untuk mereka bisa practicing kepercayaan mereka di daerah-daerah yang kental perdaka oke mungkin ini pertanyaan the big question-nya sih Mbak apa terus yang harus dilakukan ke depannya gitu maksudnya apakah tentu kalau misalnya otonomi daerah itu kan sebenarnya arahnya positif ya Mbak apa mendelegasi mendemokratisasi pemerintahan daerah cuman ini ruang yang dieksploitasi istilahnya kan kayak gitu terus fix-nya obatnya itu seperti apa apakah ke hukumnya ke sistem pemerintahan daerahnya atau lebih ke advokasi masyarakat atau ada reformasi di sistem pendidikannya atau solusinya seperti apa berarti ya pertama solusinya sistem pendidikannya lalu regulasinya yang paling penting itu adalah masyarakat sipil tolong ber saya karena yang jadi penyeimbang itu adalah masyarakat sipil kalau mereka mau speak up berani minta tolong untuk advokasi minimal ini ya mengadukan ke ombudsman yang paling penting bagi saya adalah masyarakat sipil saya percaya pada itu ketika masyarakat sipil kemudian maksudnya gimana apa yang harus mereka lakukan dan masyarakat sipil ini siapa dan apa yang harus dilakukan masyarakat sipil memang NGO mau melakukan kerja-kerja advokasi bagi masyarakat kadangkala orang itu kan ketika mendapatkan perlakuan yang diskriminatif itu kan kadangkala takut ya untuk bicara nah seperti itu mereka kadang gak tahu ini harus ngomong ke siapa kemana karena kan tidak mudah juga untuk speak up nah jadi yang penting itu tadi kalau kita merasa hak kita terancam kita mendapatkan perlautan diskriminatif kita harus berani untuk bicara kita mencari teman atau teman dalam arti ini misalnya kayak kelompok-kelompok NGO kalau di Jogja misalnya saya concern dengan bisa misalnya kayak ini ya LBH masyarakat sipil bisa atau enggak ke ombudsman mereka berani bicara jadi perlu sinergi ya mungkin dari NGO tadi dari masyarakat secara umum orang tua misalnya juga punya kekuatan komunitas guru dan seterusnya juga untuk mengawasi misalnya proses pembuatan kebijakan di sekolah atau mungkin mengawasi supaya keagamaan yang problematik tidak diterapkan di sekolah dan memangkas hak kebebasan beragama pelajar minoritas berarti kurang lebih seperti itu ya cuman kalau misalnya di daerah yang perdaka agamanya enggak kental saya bayangkan pengawasan ini bisa berjalan dengan lancar ya tapi bagaimana melakukan pengawasan tersebut di daerah yang kental dengan perdaka benuan seagama artinya kan masyarakatnya juga sesuai dengan iklim politik di sana pengawasannya lebih susah atau gimana memang iya kayak kasus padang itu saya ada teman yang NGO di sana ya dia memang mengadvokasi anak itu itu memang lebih susah memang kalau untuk daerah-daerah yang kurang inklusif masyarakat sipilnya kurang bisa menjadi penyeimbang tapi otonomi daerah itu salah satu ekses positifnya itu adalah ini dinamika masyarakat sipil yang cukup buat juga loh misalnya seperti itu cuma ini sejauh mana mendominasi gitu minimal mereka berani speak up minimal berani lapor ke ombudsman itu sih kalau dari pemerintahnya sendiri bagaimana Mbak karena kan kalau misalnya tidak ngambil tindakan ini bisa saja kedepannya akan sporadis gitu artinya ini muncul kasus pengaturan jilbab keluar SKB besok misalnya polemik panas lagi pengaturan misalnya wajib baca tulis Al-Quran sebagai saat kelulusan ngeluarin SKB lagi apakah kemudian pemerintah harus ngeluarin SKB-SKB yang khusus untuk spesifik kondisi yang muncul kemudian atau ada yang bisa dilakukan mulai dari sekarang ya itu tadi yang seperti Mas Lufi sampaikan reformasi sistem pendidikan mungkin ya kita review lagi undang-undang bisnas apakah perlu direvisi atau seperti apa sesuai dengan dinamika masyarakat sekarang misalnya seperti itu yang perlu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas tapi memang modelnya biasanya tekanannya dari bawah ke atas nah biar ini enggak ad hoc sifatnya ya kayak SKB itu kan modelnya saya lihat ya ya reformasi cuma ya itu butuh kerja barengan banyak stakeholders terakhir sebelum saya tutup pesan apa yang ingin disampaikan misal ke tadi kan mungkin udah ke masyarakat tentang masyarakat sipil pemerintah dan seterusnya kalau secara umum kalau ada pembaca sorry pembaca dan pendengar podcast ini tentunya adakah pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Mbak Sari kita yang jelas hidup di Indonesia itu kan kita hidup berdampingan dengan banyak banyak kepala banyak pandangan ada kalanya kebebasan kita kan dibatasi oleh kebebasan orang lain yang kadangkala kita juga tidak bisa memaksakan pandangan keagamaan kita yang berlaku ke orang lain jadi ya salah satunya stepnya adalah langkah dari diri kita sendiri artinya kita kita lebih toleran aja sih ibaratnya kalau kita gak mau disakiti oleh orang lain jangan menyakiti orang lain jadi toleran aja yang dimulai dari diri kita gitu sih kalau misalnya banyak hal yang kita gak bisa lakukan kebijakan ini belum support ini belum apa tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri biasanya harapan saya seperti itu karena gak enak banget jadi minoritas yang harus dibatasi hak-hak kita ya kan kalau kita pernah tinggal di tempat yang sangat minoritas itu gak enak banget oke terima kasih banyak Mbak Sari tadi sudah menjelaskan banyak ya dari argumen utamanya bahwa ini tuh sebenarnya bukan masalah yang isolated ke satu sekolah tapi memang ada suatu sumber yang mendorong banyak pengaturan keagamaan di sekolah yaitu adalah perdaka keagamaan tadi itu dan Mbak Sari juga udah menceritakan bagaimana perdaka keagamaan trendnya itu berkembang sejak reformasi kenapa itu terjadi bagaimana dimanfaatkan oleh partai politik praktisi pendidikan untuk diterapkan di lingkungan sekolah dampaknya seperti apa kayak resiko-resikonya membuat pelajar minoritas dan apa yang tentunya bisa dilakukan kedepannya oleh masyarakat sipil dan pemerintah gitu kita sudah belajar kita sudah belajar banyak yang dari Mbak Sari pada sore kali ini dan oleh karena itu terima kasih banyak Mbak Sari udah bersedia hadir di episode satu podcast Suar Akademia ini sama-sama Mas Lutfi terima kasih juga ya bagi teman-teman pendengar jangan lupa juga tetap tune in ke episode-episode kita berikutnya dimana nanti kita akan menghadirkan akademisi dari berbagai ranah ilmiah untuk mengomentari isu terkini dan dipandu oleh para editor-editor The Conversation Indonesia dari saya itu dulu sampai jumpa di episode berikutnya Suar Akademia Ngobel seru isu terkini bareng akademisi